Oke, kita lanjutkan untuk kasus kedua, yaitu melanjutkan kasus pertama apabila G proses adalah first order, ya, disini first order, kemudian untuk case kedua ini kita coba, ya, G adalah first order plus D time, ataupun K per tok S plus 1 E pangkat min Tta S. Kemudian yang kedua juga, y per y set pointnya, karena proses ini punya time delay, maka y per y set point yang kita inginkan itu juga ada time delay, ya, misalkan 1 per tok S plus 1 kali E pangkat min Tta S. Nah, maka persamaan awal yang kita punya G C, G C apa? 1 per G model, y per y set point per 1 min y per y set point, nah, ini kita masukkan ke sana, ya, maka ini 1 per G model, jadi per y set point-nya adalah 1 per tok S plus 1 E pangkat min Tta S per 1 min tok C, eh, sorry, 1 per ya, 1 per tok C S plus 1 E pangkat min Tta S. Nah, E pangkat min Tta S yang di bawah, ya, ini saya ubah jadi 1 min Tta S. Nah, jadi saya dekati E yang di bawah ini adalah E pangkat min Tta S itu 1 min Tta S. Maka, persamaan-nya menjadi, ini 1 per G, jadi apa? E pangkat min Tta S per tok C S plus 1 dibagi 1 min Tta S per tok C S plus 1. Nah, kalau masing-masing, apa, atas dan bawah pembilang dan penyebut ini kita kalikan tok C S plus 1, ya, maka persamaan-nya akan menjadi E pangkat min Tta S per tok C S plus 1 dikurangi 1 min, nah, berarti ini minus-minus jadi plus Tta S. kan gini, ya, sama dengan 1 per ini E pangkat min Tta S per, ini keluar berapa jadinya? Plus 1 min 1 kan hilang, berarti Tos C plus Tta dalam kurung S, betul? Nah, tadi G model kita ubah jadi, apa, G modelnya kita punya apa? F, O, P, D, T. Nah, sehingga seper G-nya, apa, tau S plus 1 per K kali E pangkat min Tta S, kali E pangkat min Tta S, Tta, eh, tau C plus Tta S. Ya, kemudian E pangkat min Tta S dengan E pangkat min Tta S buah. Maka kita dapatkan seperti rumus yang sebelumnya, jadi, kayak gini, cuman bedanya Tos C plus Tta, jadi ini Tos S plus 1 per K, Tos C plus Tta S. Ya, jadi ini sama dengan Tos C plus Tta, kan gini, ini S per S ini kan, 1 per, eh, ya, K tau C plus Tta S. Betul, gini. Nah, kemudian ini S dengan S buang, kemudian ada lagi, sudah. Nah, bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti P, I. Ya, mana P, I kita punya K, C, 1 plus, seper, 1, oh, sorry. 1 per tau I, S. Maka, bentuk ini Tos C plus Tta dalam kurung 1 plus 1 per tau S. Nah, dari sini kita ketemu, ini adalah K, C, dan ini adalah tau I. Nah, yang apabila transfer fungsi proses maupun yang kita inginkan itu berupa first order plus date time, ataupun time delay. Ya, sudah ya. Nah, kemudian yang kedua, eh, yang ketiga, apabila SOPDT. Nah, kita turunkan dengan cara yang sama. Pak, mau banyak. Ya. Nah boleh terserah Hasilnya beda Memang tuning itu nanti akan hasilnya berbeda Nah berbeda itu Mungkin nanti responnya akan selisih sedikit Berbeda enggak apa-apa Karena proses kan banyak sekali Ada beda Kita dengan COVID start responnya seperti ini Coba dengan refera berapa misalkan gitu Mana yang paling baik Oke Saya lanjutkan kasus Yang SOP DT Ada yang tanyakan? Masih agak sedikit Soalnya di kemarin itu kan Ada soal Apa namanya Soal di 3 Nah itu Kalau itu Biasa dengan 4D 1 1 Itu bisa mendapatkan nilai tausi yang pas Tapi kalau kita trial yang tiga ini Saya kemarin juga Kita coba Itu hasilnya lain-lain Itu yang lebih tinggal Apa kita Tungguin dulu Pakai padi Atau kita masukin tausnya Berdasarkan Kirian Maksudnya Ini Gimana coba dilain Pakai padi itu Makan Mendapatkan Kalau pakai padi Pasti didapatkan tausi yang pasti Itu saja Terus Kalau pakai yang Tausi sama dengan data Sama tausi lebih besar Epa Lebih besar Lebih besar dari data Per 2 S 1 plus Teta per 2 S Disitu gak ada tausi Oke Tausi ini tetap Variable baru Tidak Tidak didapat dari Model Walaupun Time delaynya Kamu ubah Jadi 2 per 2 Pakai promisi 1 per 1 Gak Gak ketemu tausnya Disitu gak ketemu tausnya Mungkin ada Kesalahan Di penurunannya Ya Jadi gak ketemu tausnya Tausnya ini adalah Variable baru Makanya 3 researcher ini Ataupun peneliti ini Mem Propose Tausnya sekian 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 Nah Sebenarnya saya juga ada Propose untuk Tausi Based on nanti Frequency response Setelah ini nanti Frequency response Nah Nanti saya ada Ada satu propose Sehingga Sebenarnya Tausi ini bergerak Berdasarkan apa Kalau saya Berdasarkan Overshootnya Overshootnya maunya berapa Kalau mau sekian Maka tausnya nanti akan Nyari sendiri Nah Kalau Overshootnya Tinggi boleh Nanti tausnya Nyari sendiri Overshootnya berkurang Tausi nyari sendiri Saya berdasarkan Respon yang akan Diminta Nanti punya saya Nah Nanti saya Mempropose juga Tapi tidak langsung Tausi Oke Sudah ya Bisa saya lanjutkan ya Coba Kalau yang Ini Ini Terima kasih Terima kasih